Inggris dari Australia, pelajaran nomor 46. Halo, listeners. Inilah Helen dan Iwan. Halo, listeners. Hari ini, kita akan mempelajari beberapa kata yang penting dalam bahasa Inggris. Tetapi sebelumnya, apakah saudara masih ingat kata-kata... Some and any. Kata-kata ini kita pakai untuk bertanya tentang sejumlah barang dan orang, bukan? Coba dengarkan. Are there any biscuits here, Helen? Yes, there are some in that tin. Kata some kita gunakan untuk menunjukkan suatu jumlah yang tidak tertentu. Dan... Is there any milk in the fridge, Helen? No, there isn't any. Kata any kita pakai dalam kalimat menyangkal. Dan biasanya kita gunakan juga dalam pertanyaan. Perhatikan juga bahwa kita memakai... Are... Kalau kita menyebutkan sesuatu yang dapat dihitung. Are there any biscuits here? Yes, there are some biscuits in the tin. Dan kata... Is... Dipakai untuk sesuatu yang tidak dapat dihitung. Is there any milk in the fridge? No, there isn't any. Nah, sekarang mari kita pelajari beberapa kata yang mulai dengan some dan any. Coba dengarkan apa yang dikatakan Helen dan Iwan. Someone's knocking at the door. Who is it? I don't know. I'll go and see. Hang on. Tadi Iwan mengatakan... Someone is knocking at the door. Someone's knocking at the door. Dia memakai kata yang artinya seseorang. Dalam bahasa Inggris... Someone. Someone is knocking at the door. Someone knows the answer. Someone was listening. Someone's knocking at the door. Someone knows the answer. Sekarang, coba dengarkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Helen sedang bertanya kepada Iwan tentang perusahaan ayahnya. Dia akan memakai kata yang berarti seseorang dalam bahasa Inggris, yaitu... Anyone. Anyone. Does anyone start at seven o'clock? Was anyone late yesterday? Did anyone apply for the new job? Kalau kita ingin bertanya tentang jumlah orang yang tidak tertentu... Biasanya kita pakai kata yang mulai dengan... Any. Diikuti oleh kata... One. Dan kalau kita menjawab dengan yes... Kita pakai kata... Someone. Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Helen dan Iwan. Does anyone start at seven o'clock? Yes. Someone starts at seven. Was anyone late yesterday? Yes. I think someone was late. Did anyone apply for the new job? Yes. I think someone applied. Nah, sekarang mari kita berlatih. Ulangilah pertanyaan-pertanyaan berikut sesudah Helen. Does anyone start at seven? Was anyone late yesterday? Did anyone apply for the new job? Is anyone going to drive dad's truck? Baiklah. Sekarang Helen akan mengajukan pertanyaan yang sama. Dan saudara harus menjawab dengan yes... Dan memakai kata someone. Berhati-hatilah. Karena Helen akan memakai bentuk tense yang berbeda-beda. Dan saudara harus memakai tense yang sama dalam jawaban saudara. Dan jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah Iwan. Siap, saudara-saudara? Does anyone start at seven? Yes. I think someone starts at seven. Was anyone late yesterday? Yes. I think someone was late yesterday. Baiklah. Sekarang mari kita berlatih menjawab dengan no. Atas pertanyaan yang memakai kata anyone. Iwan dan Helen sedang berbicara tentang salah seorang teman Iwan. Helen bertanya kepada Iwan tentang pesta yang dihadiri oleh Iwan dan temannya minggu yang lalu. Did he take anyone to the party? No, he didn't take anyone. Did he talk to anyone at the party? No, he didn't talk to anyone. Well, why does he go to parties then? Sekarang, coba saudara jawab pertanyaan-pertanyaan Helen tadi. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Did he take anyone to the party? No, he didn't take anyone. Did he talk to anyone at the party? No, he didn't talk to anyone. Sekarang, kita akan berlatih memberi jawaban menyangkal dengan memakai kata baru, yaitu No one. Yang berarti tidak seorang pun. Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Helen dan Iwan Sementara mereka membicarakan pesta yang dihadiri Iwan. When you arrived at the party, was anyone dancing? No, no one was dancing. Did anyone speak to you? No, no one spoke to me. Was anyone smoking? No, no one was smoking. Nah, sekarang coba saudara jawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan memakai kata no one. Was anyone dancing? Did anyone speak to you? Was anyone smoking? Baiklah. Saudara pendengar, kita telah berlatih memakai kata-kata someone, anyone, dan no one. Dalam kata-kata itu, kata one dapat diganti dengan kata Body, somebody, anybody, nobody. Kata body dalam kata-kata tadi sama artinya dengan one. Coba dengarkan apa yang dikatakan oleh Helen. Kata-kata ini sama artinya dan tidaklah menjadi soal kata mana yang kita pakai. Kita dapat mengatakan anyone, or anybody, dan artinya tepat sama. Mari kita berlatih memakai kata-kata yang mulai dengan some dan any diikuti oleh body. Helen akan memberikan suatu kalimat atau mengajukan pertanyaan. Dan saudara harus mengulangi apa yang diucapkannya, tetapi kata one diganti dengan body. Siap, saudara-saudara? Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Baiklah, saudara-saudara. Hi, Helen. Hi, Iwan. Iwan, tell me about the book. You know, you were reading it yesterday. What book? Oh, you were reading it yesterday. Oh, yes. It was a very interesting book. Why are you laughing? The book said, women are lazier than men. Oh. That's right. Everyone knows that women are lazier than men. Saudara pendengar, Saya kira hal itu tidak benar, bukan? Dan Helen sama sekali tidak percaya pada pernyataan tersebut. Saya kira Iwan hanya bergurau saja. Tetapi, apakah saudara menangkap apa yang dikatakan Iwan tadi? Dia mengatakan, Everyone knows. Kata everyone atau yang dapat juga kita katakan everybody berarti semua orang. Perhatikanlah, kita pakai bentuk tunggal kata kerja di belakang kata ini. Everyone knows. Jadi, sama seperti bentuk yang dipakai di belakang kata-kata... Someone, anyone, no one, somebody, anybody, nobody. Coba dengarkan beberapa contoh lagi yang memakai kata yang baru tadi. All my friends were at the party. Everyone was there. Everybody danced and sang. Everyone ate a lot. Sekarang, coba ulangi sesudah Iwan. Everyone was there. Everybody danced and sang. Everyone ate a lot. Apakah saudara perhatikan bahwa tadi Iwan mengatakan... Everyone or everybody. Kata mana yang dipakai tidak menjadi soal. Karena keduanya mempunyai arti yang sama. Sekarang, mari kita berlatih mengajukan pertanyaan dengan kata baru itu. Coba dengarkan dulu. Did everyone go to the party, Iwan? Yes, all my friends went. And did everybody eat a lot? Yes, everyone ate a lot. Nah, sekarang coba saudara ucapkan sesudah Iwan. Dia akan mengajukan pertanyaan dengan memakai tense yang berbeda-beda. Does everyone know the answer? Did everyone go? Was everyone working? Pertanyaan Helen sebelumnya dijawab oleh Iwan dengan ya. Tentu saja jawabannya dapat juga menyangkal. Dengan menyebutkan jumlah yang tepat atau memberikan suatu gambaran tentang jumlah yang lebih besar atau lebih kecil. Coba dengarkan. Did everyone go? No, only ten people went. Was everyone working? No, only a few people were working. Nah, sekarang mari kita berlatih menjawab pertanyaan. Coba dengarkan pertanyaan Helen dan jawaban Iwan. Kemudian, ulangilah jawaban itu. Coba dengarkan dulu. Did everyone pass the exam? No, only ten people passed. Sekarang, coba saudara ulangi jawaban Iwan. Did everyone pass the exam? No, only ten people passed. Did everyone complain about it? No, only a few people complained. Did everyone think it was too hard? No, only a few people thought it was too hard. Saudara penengar, kita telah berlatih dengan kata-kata yang mulai dengan some, any, dan juga yang mulai dengan no atau every, untuk menyebutkan jumlah orang yang tidak tertentu. Dalam bahasa Inggris, ada juga kata-kata yang sejenis untuk barang atau benda. Kata-kata ini berakhir dengan thing, something, anything, nothing, everything. Jadi, ada sekelompok kata sejenis yang dipakai untuk menyebutkan barang, tetapi bukan orang. Dan pemakaiannya sama dengan kata-kata yang sudah kita latih tadi. Coba dengarkan. Kata-kata ini biasanya dipakai dengan kata sifat, dan kata sifat ini diletakkan di belakang kata yang mulai dengan some, bukan di mukanya. Coba dengarkan. Helen baru saja memasuki sebuah toko untuk membeli sepatu dan gaun. Nah, coba saudara berbicara kepada si pramu niaga sesudah Helen. Ulangilah apa yang dikatakan Helen. Dan sekarang, coba saudara berbicara kepada Helen setelah mendengar ucapan si pramu niaga. Ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Terima kasih telah menonton! Sekarang, mari kita berlatih memakai kata yang baru. Nothing. Nothing. Nothing adalah kata lain yang berarti tidak sesuatu pun. Coba ulangi sesudah pramu niaga. There's nothing in the cupboard. There's nothing interesting on TV. She's done nothing today. She said nothing. AVO! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi ketika pramuniaga bertanya kepada Helen Yang dimaksudkannya ialah apalagi yang diinginkan di samping gaun yang sudah dibelinya. Jangan lupa kata else ini diletakkan di belakang semua kata yang baru saja kita latih. Coba ucapkan sesudah Helen dan Iwan. Do you want anything else? Did you see anyone else? No, I didn't see anyone else. Is everyone else coming? No, no one else is coming. Dan sekarang mari kita berlatih memberikan jawaban yang mengiakan. Kali ini Iwan akan bertanya dan saudara menjawab. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah Helen. Siap, saudara-saudara? Did you see anyone else? Yes, I saw someone else. Did she buy anything else? Yes, she bought something else. Has everyone else left? Yes, everyone else has left. Saudara pendengar, sekarang mari kita dengarkan cara pemakaian lain yang cukup umum dari kata-kata tadi. Ingatkah contoh-contoh seperti berikut? I want to buy it. She intends to go. Ya, baru-baru ini kita mempelajari kata kerja yang diikuti oleh kata kerja lain. Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Helen. I want to know something. I want to see someone. She intends to talk to everyone. Kita sering memakai kata kerja dengan kata kerja lain di muka kata-kata yang kita pelajari hari ini. Mari kita berlatih memakai pola ini. Coba ucapkan sesudah Helen. I want to know something. She wants to see someone. He hopes to finish everything. She's starting to learn something new. I intend to meet everyone. Dan sekarang latihan yang berbeda. Helen akan mengucapkan sebuah kata dan saudara harus membuat kalimat. Coba ikuti dulu contoh dari Helen dan Iwan. Someone. I want to see someone. Siap, saudara-saudara? Ulangilah jawaban yang betul dari Iwan sesudah saudara mendengarnya. Someone. I want to see someone. Everyone. I want to see everyone. Nah, berikut ini latihan yang lebih sukar. Saudara masih ingat pelajaran tentang question text, bukan? Sekarang akan kita pakai question text untuk meminta orang yang kita ajak berbicara setuju dengan apa yang kita katakan. Coba ikuti dulu contoh dari Helen dan Iwan. You want to see someone, don't you? Yes, I do. I want to see someone. You don't want to see anyone, do you? No, I don't. I don't want to see anyone. Dalam latihan ini, kalau saudara mendengar question text negatif, jawaban saudara harus mulai dengan yes untuk menyatakan bahwa saudara setuju dengan apa yang dikatakan. Coba dengarkan. You want to see someone, don't you? Yes, I do. I want to see someone. Kalau saudara mendengar question text yang positif, jawaban saudara harus mulai dengan no, yang juga berarti saudara setuju. Berikanlah jawaban singkat, kemudian tambahkan jawaban yang panjang. You don't want to see anyone, do you? No, I don't. I don't want to see anyone. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah, Helen. Siap? You want to see someone, don't you? Yes, I do. I want to see someone. You don't want to do anything, do you? No, I don't. I don't want to do anything. You don't want to buy everything, do you? No, I don't. I don't want to buy everything. He didn't talk to anybody, did he? No, he didn't. He didn't talk to anybody. She wants to help everyone, doesn't she? Yes, she does. She wants to help everyone. Saudara pendengar, saat ini malam minggu. Iwan sedang mengunjungi Helen dan Chris belum pulang. Mereka tidak akan pergi kemana-mana dan memutuskan akan mengadakan permainan kata-kata. Yang pertama ialah permainan yang disebut I spy, artinya saya melihat. Dalam permainan ini, salah seorang peserta akan mengatakan bahwa dia melihat sesuatu yang mulai dengan salah satu huruf alfabet. Peserta-peserta yang lain harus menerka apa yang dilihatnya itu. Coba, apakah saudara juga dapat menerkanya? Okay, Iwan. I spy with my little eye something beginning with B. Is it something big? No, it isn't big. Can you eat it? No, you can't eat it. Is it interesting? Yes, it's interesting. It's something interesting. Can you read it? Yes, you can. I know. It's a book. That's right. Now it's my turn. I spy with my little eye something beginning with C. C? Hmm. C. Is it big? Yes, it's quite big. Is it something to eat? No, you can't eat it. Does anyone in your family like it? Oh, yes. Someone in my family likes it. Does everyone in your family like it? Yes, I think so. Is it a person? Yes, it's a person. Hmm. It's a person. Everyone likes that person. The person's name begins with C. Is it Chris? Yes, it's Chris. There's his photograph. Nah, apakah terkaan saudara tadi betul? Saudara penengar, sekianlah pelajaran untuk hari ini. Tetapi, jangan lupa membaca bagian yang berjudul After the Broadcast dari pelajaran tadi dalam buku saudara. Dan pelajarilah bagian yang berjudul Before the Broadcast Dari pelajaran berikutnya sebelum siaran yang akan datang. Dan sekarang, goodbye listeners. Terima kasih telah menonton!